Hai selamat pagi Om sis sehat sekeluarga Amin sama-sama ya saya mau minta solusi ya Om burung saya butak parah masih trotol tapi enggak tumbuh tumbuh bulu udah saya kasih rodalon vitamin C masih tetap butak tidak ada perkembangan ya Om mohon solusinya Oke teman-teman jadi untuk penyakit burung atau permasalahan burung banyak sekali kita identifikasi penyebabnya baru kita pecahkan permasalahannya tapi sebelum kita lanjut temen-temen yang pengen gabung di grup telegram cek di deskripsi ada linknya yang pengen pesan madu asli buat burung dan perawat burung di deskripsi juga ada nomernya Pak Wan sama Kang Bambang ngiklan sebentar ya teman-teman Oke langsung aja kita cek gambar pertama wah ini parah ini jadi dimana bulunya rontok tapi enggak tumbuh bulunya jatuh tapi enggak balik kayak gitu apakah ini cabul nah ternyata sekilas hampir sama dengan cabul tapi karena kepalanya juga buta enggak enggak mungkin ya paruh nyucuk kepala kan enggak mungkin bengkok kesana kayak gitu akhirnya saya rawat saya balesi kasih krotos sama susu bubuk terus kerobong full susu apa merk apa kayak gitu murni Hai murni SGM nah susu sembarang pun enggak papa teman-teman yang penting murni karena banyak sekali susu bubuk yang banyak tepung ya kayak gitu di channel ada detil untuk mabungin pakai susu cek ya jangan dikeluarkan jaga kesehatan terus rawat gitu gitu oke teman-teman videonya sebetulnya sudah ada oke kita identifikasi kenapa saya sarankan susu ini ada beberapa alasan ya teman-teman di logika aja jadi dimana burung itu ini udah enggak normal dimana hormon untuk numbuhin bulu dia itu enggak ada atau istilahnya ya mungkin sejenis kekurangan hormon penumbuh bulu mungkin agak sejenis penyakit ya teman-teman kayak gitu makanya kita yang rawat harus membantu supaya hormonnya balik maka dari itu saya sarankan menggunakan susu kayak gitu dimana sudah sering saya coba itu bagus sekali jadi ini teman-teman lihat videonya kepalanya butak dia ternyata enggak kanibal memang jatuh-jatuh tapi enggak tumbuh kayak gitu nah penanganannya sudah ada di channel ini saya bahas sekilas ya jadi dikerobong dikerobong terus dikasih makan kroto sama susu kalau udah fur ya dicampurkan sama furnya enggak apa-apa juga sekalian intinya kalau dia makan susu lebih banyak burung tersebut hormonnya akan cepat pulih dan akan cepat tumbuh atau mabungnya normal kayak gitu wis pokoklah pokoknya intinya apa supaya makan susu itu bagaimana kayak gitu kalau kroto kan enak dulet kayak gitu susu bubuknya enggak usah dia kasih air dan kita tunggu aja kayak gitu dikerobong full jaga kesehatan nanti tidak lama pasti akan tumbuh jarum-jarum bulunya kayak gitu pernah saya coba ya berhasil semua ya cuman tingkat ininya enggak sama ya teman-teman kalau masih troto kayaknya cepet banget oke sekian dulu semoga bermanfaat salam gecomania dari tulung agung sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa